selamat menikmati teman-teman kemarin aku tuh beli peralatan dapur ini kecil-kecil peralatan dapurnya harganya juga murah-murah aku belanja juga gak nyampe 50 ribu kayaknya ini karena ini bener-bener sesuatu hal yang aku butuhin untuk di dapur ya sebelum aku share ke kalian apa aja yang aku beli aku mau share dulu tentang pomo shopee teman-teman kebetulan di tanggal 25-27 April ini shopee payday mantul sale hadir lagi teman-teman dan momennya yang spesial karena ini spesial ramadhan pas banget di tanggal gajian gratis ongkir 0 rupiahnya banyak shopee payday 1 rupiahnya juga banyak plus flash sale 11 ribu pokoknya jangan sampai kelewatan ya teman-teman promo menarik ini hanya di shopee untuk teman-teman yang lagi pengen belanja keperluan lebaran mungkin bisa langsung check out aja yang ada di keranjangnya pakai promo ini ya oke pertama ini adalah spons cuci piring tapi ini adalah spons yang permukaannya kasar teman-teman aku beli untuk cuci peralatan dapur yang agak membandel ya oke selanjutnya ini adalah parutan kecil ini untuk parut bawang ya bawang-bawangan atau bumbu masak yang lainnya tinggal dimasukin aja ke dalam bolongnya itu terus kita tutup baru deh gak bisa digunakan ya untuk menghaluskan bawang ini praktis banget sih selanjutnya ini adalah gantungan yang aku akan pakaikan di ambalan teman-teman ini bisa dipakai untuk menggantung alat-alat masak ataupun gelas atau mug ya seperti ini dan dicantolkannya itu ke ambalan atau kitchen set atas selanjutnya ini aku beli sutil juga yang silikon teman-teman kenapa aku beli lagi ini aku beli satuan karena sutil aku sebelumnya ini rusak teman-teman gak sengaja kerendam kerendam lama di air jadi membuat si lem di dalamnya itu jadi lepas ini oglek kayak gini dipakai masaknya udah gak enak karena oglek akhirnya aku beli lagi khusus untuk sutil polosnya aja seperti ini ini juga murah gak nyampe 20 ribu waktu aku beli kemarin buat teman-teman yang kebetulan juga cari item yang sama link pembeliannya aku tulis di description box dan ini cantolan di kitchen setnya udah aku tempel seperti ini teman-teman lucu ya ada warna putih dan hitam untuk teman-teman yang mau beli juga linknya di description box kebetulan ini udah sore teman-teman menjilang buka puasa kegiatan aku masak udah selesai jadi aku gak share dulu kegiatan masak aku karena takut teman-teman bosan liat aku masak terus ini aku mau bikin tajil aja seadanya bahan-bahannya yang ada di rumah ini nata de coco mercara ya yang tipis-tipis yang diiris gitu teman-teman bukan kotak-kotaknya kita masukin dulu ke mangkuk besar lanjut abis ini aku masih ada sisa puding jadi aku mau potong-potong pudingnya potong-potong kecil-kecil karena di kulkas juga biasa aku pake agar hitam atau cincang hitam juga abis sisa ini aku manfaatkan aja dibanding apa ya kalau puasa gini kan jadi jarang makan sengaja gitu teman-teman akhirnya si puding-puding ini juga lama gak kemakan akhirnya aku jadiin ini aja es gitu kayak gini ini enak banget ini kan si pudingnya rasa melon ya yang dulu aku pernah bikin minggu lalu ya kalau gak salah dan kebetulan nanti juga aku tambahkan sirup melon lagi jadi biar segar untuk potong pudingnya ini memang sengaja pake tangan ya tanganku bersih teman-teman udah cuci tangan kenapa pake tangan? karena ini tuh terlalu lembut jadi kalau pake talenan gitu susah akhirnya lebih enak pake tangan ya oke selain ini aku tambahkan susu kental manis atau kental manis ya sekarang udah gak boleh disebut susu ya ini lanjut abis ini aku tambahkan sirup melon terserah kalian kalau mau pake merek apa aja kebetulan aku ada merek ABC lanjut abis ini aku tambahkan air es air dingin aku biasanya pake langsung ini air yang dingin teman-teman es gini karena nanti aku tambahkan esnya juga gak banyak karena suamiku kan alergi dingin ya makanan dingin tuh dia gak begitu kuat akhirnya ya udah gak begitu banyak esnya oke udah jadi ini lebih cantik kalau kita tambahkan biji selasih teman-teman cuman karena aku gak ada yaudah seadanya oke ini sebentar lagi masuk waktu maghrib ini aku lagi nunggu azan sambil nunggu waktu berbuka aku tutup-tutup gorden dulu dan abis ini Kila iseng banget deh aku abis nutupin gorden dimainin lagi gordennya ditarik-tarik dan itu juga abis Kila tuh lagi rehat dulu karena dia baru selesai ngajar online teman-teman capek dari jam 2 siang baru selesai mau maghrib buat teman-teman yang salvox sama baju tunik yang lagi aku pakai ini set ya atasan dan bawahan udah jadi satu murah banget 130 ribuan aku beli di Shopee dan kualitasnya tuh bagus rayonnya juga bagus katun rayonnya enak banget adem lembut oke inilah menu berbuka puasa aku hari ini sederhana aku cuma masak sayur asem tempe goreng ayam goreng sambal sama lalapan segitu aja terus nanti oh iya aku beli tahu crispy juga sih abis Kila go food ya dia suka banget sama tahu crispy nah ini Kila lagi mainin gordennya lagi semua ditarik-tarikin teman-teman inilah suasana aku ketika mau menjelang buka puasa kayak gini aja bertigaan di rumah sepi ya teman-teman ya gini deh Kila nangis karena dia panik nyariin mainannya yang sebenarnya dia tuh udah nyimpen sendiri gitu lupa nyimpen dia panik dikira aku mau pergi karena buka pintu kalau aku pergi tuh biasanya dia langsung cari mainan yang biasa dia pegang harus dibawa kalau kita jalan oke ini udah masuk buka puasa Alhamdulillah nih ikan asin teman-teman enak ya ikan asinnya agak keliatan gelap keliatan kayak gosong padahal enggak dan ini juga tahu crispy-nya udah dateng di enter go food sederhana banget ya teman-teman tapi Alhamdulillah udah cukup nikmat buat keluarga kecil kami buka puasa dengan ini oke Alhamdulillah udah buka sekarang aku mau makan es jelly-nya dulu tadi sih udah minum sebelumnya Alhamdulillah teman-teman puasanya lancar hari ini terus enggak ada kendala apa-apa nikmat pokoknya semuanya dijalani dengan happy oke habis ini aku mau sholat maghrib dulu setelah sholat maghrib itu nanti aku langsung makan dan ini aku udah mulai mau makan buka puasa aku sengaja percepat ya teman-teman biar cepat videonya aku tuh udah bosan banyak makan yang gurih-gurih ya santan-santan dari awal puasa jadinya tuh pengen makan yang seger-seger aja sekarang sayur asam pakai sambal terasi pakai ikan asin tempe lalap itu masya Allah nikmat banget dan aku sampai nambah dua kali dong kalau sebelumnya yang makan opor makan rendang tuh enggak begitu banyak sebanyak aku makan sekarang karena ya Allah masya Allah banget dia nikmat rasanya ini abikirnya juga akhirnya makan juga sama-sama habis sholat juga dia nah pokoknya teman-teman sayur asam sambal alap tempe ah itu udah gak ada lawannya deh kalau kita lagi jenuh makan gitu ya menu-menu yang enak gitu kayak gini tuh aduh bikin kalau Sunda bilang meponyo gitu ponyo tuh enak makan oke ini selesai makan aku beres-beres ada sisa nasi kering gitu terus untuk lauk-lauk sisa juga aku bawa ke belakang aku rapi-rapi abis ini juga kita lihat ya kerjaan di dapur sebanyak apa banyak banget lah teman-teman kalau abis buka puasa itu kan piring kotor bekas makan bekas masakan juga karena kalau abis apa abis selesai buka puasa sisa-sisa makanan itu biasa aku replace ya maksudnya taruh di tempat berbeda dari tempat biasanya dan wadah-wadahnya yang kotor itu langsung aku kumpulin terus cuci deh gini deh teman-teman aktivitas sehari-hari aku setelah buka puasa teman-teman juga pasti sama lah kegiatannya gak jauh-jauh dari beres-beres lagi cuci piring beberapa kali setelah masak setelah buka puasa pokoknya udah jadi rutinitas setiap hari ya teman-teman capek gak sih capek ya teman-teman tapi ya kita jalanin aja kita beresin semuanya biar ringan gitu besoknya by the way teman-teman lebaran kali ini kalian ada yang mudik gak sih ditambah dengan aturan dari pemerintah sekarang makin diperketat ya awalnya dari tanggal 6 sekarang mulai dari tanggal 22 kan 22 April kalau teman-teman ada yang mau mudik mudah-mudahan perjalanannya nanti lancar gak ada hambatan juga meskipun pastinya ada hambatan ya banyak yang jaga di jalan gitu jangan lupa untuk tes covid dulu tes antigen minimal ya aku juga insyaallah mungkin akan tetap pulang ke rumah orang tua teman-teman di awal bulan Mei mungkin kok Juni sih Juni masih bulan depannya lagi kenapa aku pulang karena kasihan mamaku ya jadi mamaku tuh udah ya teman-teman tau mamaku kan sempet sakit sempet operasi dua kali gitu butuh butuh ditemani lah istilahnya aku juga tahun kemarin udah lebaran jauh dari mamah tuh gak enak banget sedih rasanya sebelum aku pulang aku juga insyaallah akan memastikan kondisi aku dan keluarga harus sehat tidak membawa virus apapun ya menghindari interaksi pokoknya insyaallah baik-baik aja aku gak bawa sesuatu hal yang buruk ke rumah orang tua aku insyaallah teman-teman juga ya untuk yang mau pulang hati-hati jaga kesehatan pastikan kalian sehat pastikan kalian udah tes covid dulu itu harus dan wajib dan aku sih lebih memilih kalau untuk pulang kampung itu dengan menggunakan kendaraan sendiri ya teman-teman karena kita biar menghindari interaksi dengan banyak orang ya apapun kondisinya harus jaga diri ya teman-teman karena biar kita tiba di kampung halaman itu dengan kondisi yang baik oke teman-teman cuci piringnya selesai Alhamdulillah aku lanjut bersih-bersih dapur bersih-bersih meja dapur terus nanti juga ada aktivitas lainnya selama Ramadan ini aku kalau terawah itu sendiri ya teman-teman aku gak bisa bareng suami juga karena kila itu biasanya agak ribet sih jadi masing-masing sholat terawahnya dan aku biasanya itu nanti menjelang tidur ya sholat terawahnya itu nanti karena harus tunggu kila tidur dulu biar tenang gitu biar khusus sholatnya oke ini aku bersih-bersih kompor teman-teman setiap kali aku pakai habis masak itu minyaknya kemana-mana kan dan sayang banget kalau misalnya kompor tanam ini gak dirawat ya di video-video aku sebelumnya aku sering sharing ke teman-teman ya kalau kompor tanam itu kelihatan banget dekilnya kalau gak dibersihin jadi harus selalu langsung dibersihkan biar terawat bersih sayang aja sih soalnya kan ini harganya juga lumayan ya dibanding kompor biasa jadi harus dirawat kalau aku sih begitu prinsipnya dan ini minyak gorengku juga udah habis aku mau refill sebentar lagi cuman aku bersihin dulu si botol-botolnya lapisan luarnya itu karena suka kena cipratan minyak ya kalau selama masak nah teman-teman aku kemarin itu rapiin dapur nih jadi aku banyak stock storage seperti ini semua sembako dan apa ya kebutuhan bulanan aku aku simpen disini jauh lebih rapih jauh lebih enak dilihat dibanding aku simpen di kitchen set karena jadinya sesak kalau di kitchen set itu Alhamdulillah sejak aku pindahkan ke storage box ini kitchen set aku juga jadi lapang enak banget aku naro-naro barang buat teman-teman yang lagi cari storage box juga seperti ini linknya aku nanti simpen di description box ya biar kalian bisa klik dan belanja di Shopee tentunya oke ini aku refill dulu teman-teman minyak gorengnya selama bulan puasa karena aku selalu masak kebutuhan minyak goreng juga cepet banget ya abisnya ya yang minggu lalu aku unboxing yang dari Shopee aku beli seribu rupiah itu udah abis karena aku udah buka yang baru minyaknya nah abis dituang ini kan gak langsung abis ya karena minyaknya ini yang 2 liter aku simpen lagi di storage boxnya tapi jangan lupa di sealer dulu pake sealer ya kayak gini deh teman-teman enak ya rapi gitu kalau naro-naro kebutuhan bulanan gini dibanding aku naronya di lemari tuh ngambilnya susah terus penuh lebih enak kayak gini untuk storage boxnya ini yang lagi aku tutup ini ukuran L ya ukuran large yang sebelahnya itu ukuran yang medium teman-teman aku mau beli lagi nanti untuk yang mediumnya aku masih perlu 3 box lagi nanti aku beli lagi oke untuk sisa makanan aku simpan di ini tempat roti karena rotinya lagi gak ada aku simpan disini sama aja kayak tudung saji ya teman-teman oke alhamdulillah aku udah beres-beres dapur udah bersih dapurku ruang makan dan ruang depan juga udah rapi jam juga udah menjelang jam 11 malam teman-teman aku pamit ya terima kasih udah nonton wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati